Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan dokumentasi tradisi Dodengo dan saya akan membagi pengalaman saya ketika melakukan pembuatan film dokumenter dari kelompok etnis Gamponora. Saya Imelda dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan presentasi ini untuk The First International Virtual Seminar on Endangered Language and Linguistics. Saya akan membagi presentasi ini ke dalam empat bagian. Pertama, saya akan menjelaskan Gamponora di tengah keberagaman etnis agama dan bahasa. Lalu saya akan masuk ke Dodengo, sebuah tradisi orang Gamponora dan film dokumenter sebagai sebuah proses yang panjang. Dan terakhir saya akan menceritakan respon terhadap film tersebut. Baik, kita masuk ke yang pertama. di peta ini, Gamponora itu ada di empat desa ya. Gamsungi, Talaga, Gamponora, dan Tahapun. Gamponora ini desa utama. Lalu, kenapa dia disebut Gamponora? Karena desanya ada di tengah. Saya tidak tahu persis tengah ini apa, karena yang memberikan nama Gamponora ini sebenarnya bahasa Ternate. Gamp artinya desa dan Gamponora artinya di tengah. Lalu juga Gamponora ini nama sebuah gunung. Jadi nama etnis, nama gunung, dan nama bahasa. Bapak-Ibu lihat bahwa di antara desa-desa Gamponora terdapat desa Tobelo, Sarau, Gamsungi, Bataka, Jere, Ngawet, dan lain sebagainya. Ini adalah kelompok etnis Wayoli. Kemudian kalau kita menuju ke setelah Tosoa, itu ada desa orang-orang sahu, kelompok etnis sahu. Dan kalau kita ke dalam sini, ada Ake Shibu, lalu ada Ibu, dan Gamici dan Gamlamo, itu orang-orang Ibu. Lalu Tongute Ternate ini orang-orang sangir. Jadi orang-orang Gamponora ini secara etnisitas tinggal di sebuah lokasi yang sangat-sangat plural. Kemudian secara agama juga orang Gamponora ini islamen di empat desa ini. Tetapi desa-desa yang menyela ini beragama Kristen. Lalu bahasa yang dikuasai orang Gamponora itu bahasanya banyak, lumayan banyak. Selain bisa Gamponora, mereka juga bisa Indonesia, Melayu Ternate, dan bahasa Ternate. Bahasa Ternate itu dipakai untuk orang-orang tua sebagai penghormatan. Jadi mereka ada bahasa yang sopan dan yang agak kurang. Kalau Ternate itu termasuk bahasa yang baik. Karena asumsi saya bahwa itu bahasa kelompok penguasa pada waktu itu. Lalu kita ke Dodengo itu sendiri. Bapak-Ibu bisa ke YouTube untuk lihat apa itu tradisi Dodengo. Tinggal cari lewat kata kunci Gamponora PMB Lipi. Ada film dokumenter yang kami buat. Dodengo itu adalah sebuah rangkaian tradisi. Jadi, Dodengo itu tidak ada tanpa ada Idul Fitri. Tetapi di Idul Fitri itu, Idul Fitri itu adalah gongnya. Hanya sebelumnya itu ada malam Ela-Ela. Malam Ela-Ela itu adalah malam 27 Ramadan, di mana anak-anak membuat pawai obor. Juga di sore hari mereka menyiapkan makanan-makanan lokal untuk mengirim doa kepada arwah-arwah yang sudah meninggal melalui guru-guru mengaji mereka. Lalu pada saat Idul Fitri, mereka setelah sholat berkumpul di sebuah desa yang namanya desa Talaga untuk melakukan tradisi Dodengo. Kalau kita lihat gambarnya di sini, Dodengo ini tradisi perang ya. Jadi, ada lawan A dan lawan B dan mereka memakai perisai juga pentungan. Ini yang disebut Dodengo itu. Pasti ada wasit di tengah juga ya. Jadi, tradisi Dodengo-nya khas sekali untuk orang Gampo-Nara dan saya tidak pernah menemunya di etnis lain. Kemudian kita ke film dokumenter. Bagaimana sebuah proses film itu bisa diproduksi. Jadi, ada proses praproduksi, yaitu penelitian dua tahun. Kami ingin melihat bagaimana apa yang cocok untuk revitalisasi bahasa ini. Setelah kami perhatikan dan dari hasil penelitian, memang sikapnya negatif, tetapi ambigu. Artinya mereka ngangkunya ya sayang dengan tradisi, segala macam, tapi faktanya tidak menggunakan lagi. Dan salah satu penyebabnya adalah konflik agama di tahun 1998, sehingga anak-anak harus, yang beragama Islam pindah ke Pulau Ternate, yang Kristen berlari ke arah gunung, ke arah hutan. Sehingga anak-anak Gamponora ini harus tinggal di Ternate, yang wilayahnya itu sangat lebih perlu lagi, karena mereka ketemu bukan hanya etnisnya, dia ada di dalam desa-desa yang tersendiri, tetapi juga dengan etnis-etnis lain di sekitar Maluku Utara dan dari Makassar dan sekitarnya. Selain itu, kami juga menemukan bahwa partisipasi masyarakatnya agak kurang, jadi semangatnya kurang, sehingga yang ingin kami target waktu itu adalah bagaimana menunjukkan kesadaran, jadi awareness itu yang jadi sasaran kami, sehingga akhirnya kami putuskan untuk membuat dokumenter. Bagaimana dengan proses produksinya? Proses produksi ini sebenarnya sangat rumit karena ada beberapa pihak yang harus kami ajak komunikasi. Pertama adalah penduduk lokal dan artis-artis yang mungkin kami angkat. Itu dari dua tahun sebelumnya kami sudah briefing. Apa sih untuk mencari, apa sih yang tepat untuk kami angkat dari orang Gamponora ini? Apa sih yang tepat untuk menandakan, ini adalah Gamponora. Akhirnya muncullah Dodengo itu, karena selalu mereka pakai untuk setelah lebaran itu, selalu ada itu. Dan orang kalau mendengar itu pasti tahu bahwa itu Gamponora. Lalu juga kami berkomunikasi dengan kameramen dan editor, karena yang punya cerita itu kami, dan kami meminta profesional untuk bekerja, mengambil gambar dan mengedit sehingga layak untuk ditonton. Nah, kami sebagai peneliti dan producer, waktu itu harus punya cerita yang cukup dipahami oleh kami bersama. Sehingga dari berbagai macam informasi yang kami kumpulkan dan yang kami ceritakan ke mereka itu, bisa dipahami juga ketika proses editing. Proses editing ini cukup membutuhkan waktu, karena ada beberapa proses, misalnya editing pertama kita lihat, oh yang ini nggak perlu dimasukkan karena tidak sesuai dengan, atau ini harusnya dipindah ke depan. Dan Dodengo itu di bagian akhir, bukan di bagian awal. Lalu di post produksi ini, kami memasangnya di YouTube, dan kebetulan editor, kami juga etnographer ya, jadi dia juga membawa ke diseminasi internasional. Terakhir, ini adalah respon tersebut dalam Dodengo. Jadi setelah kami membuat film itu, sebenarnya cukup baik, karena salah satu yang kami temui adalah produksi Dodengo di YouTube itu setelah tahun 2012, cukup banyak. Karena pemuda-pemuda lokal juga mulai memfilmkan itu untuk mengikuti film yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian juga ada stasiun televisi yang membuat dokumentasi Dodengo. Terus juga ada respon-respon di YouTube dan Facebook yang akhirnya mereka tahu, oh ya, itu gangko norak, dan mereka bangga dengan kondisi itu. Hal lain yang perlu saya sampaikan adalah, ketika kita membuat film dokumentasi, kita harus tahu persis bahwa mereka senang dengan keadaan itu. artinya ada momen-momen tertentu yang juga, walaupun itu menggambarkan etnis tertentu, identitas etnis tertentu, tapi ketika itu sesuatu yang rahasia, maka kita tidak bisa membawa itu ke dalam, ke publik. Nah, akhirnya di Dodengo ini saya percaya bahwa film tradisi apapun itu, juga bisa meningkatkan kepercayaan diri orang gangko norak. Saya kira demikian apa presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.